DPRD Kota Palangkaraya melaksanakan Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Wahid Yusuf dan dihadiri Penjabat Wali Kota Palangkaraya Heranugrahayu bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Palangkaraya pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam Rapat Paripurna tersebut ada tiga agenda yang menjadi penyampaian utama yakni pertama penyampaian laporan penitia khusus atau pansus DPRD Kota Palangkaraya terhadap hasil pembahasan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Oktari Yani. Yang kedua adalah penyampaian tim pelapor terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Palangkaraya tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD oleh H.M. Kemal Naseri. Sedangkan yang ketiga adalah penyampaian hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah yang disampaikan langsung Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemberda DPRD Kota Palangkaraya, Nurhali Serida. Usai melaksanakan tiga penyampaian agenda tersebut, selanjutnya diputuskan bahwa penyampaian tiga agenda telah diterima oleh seluruh jajaran DPRD Kota Palangkaraya. Sementara itu, penjabat Wali Kota Palangkaraya, Herlan Nugrahayo, mengatakan, selain membahas RPJPD, rapat paripurna tersebut juga membahas mengenai beberapa perda yang telah diajukan, kemudian mendapat evaluasi dari pemerintah provinsi untuk nantinya ditetapkan. Ditambahkan Hera, setelah proses pembahasan selesai dilaksanakan, nantinya dilanjutkan untuk memasuki proses penyusunan perubahan. Karena dasarnya adalah dari perda tentang LKPC dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang disahkan sebagai dasar menyusun perubahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AINews, melaporkan.